Dan inilah tim-tim yang melaju ke 16 besar Liga Champions. Dan kalau kita perhatikan, wow, ada 5 tim Inggris di sana ya. Mana nih fansnya? Ini satu, kemudian juga ada, ya ini ada titipan, katanya sudah bikin love gitu ya. Tapi ini juga dari tim Inggris, ini juga tetap Hotsports. Juga selanjutnya ada Chelsea di sana. Dan kalau kita perhatikan memang ada 5 klub Inggris di sini. Walaupun ini baru pertama kali terjadi bahwa satu negara menempatkan 5 wakil. Tetapi sebenarnya sebelum ini juga Spanyol pernah punya 5 wakil. Tetapi itu adanya di fase grup Liga Champions musim 2015-2016. Tapi ketika itu hanya Barcelona dan juga Real Madrid dan juga Atlético Madrid yang melaju ke 16 besar. Sementara Valencia dan Sevilla yang kalah itu juga ikut tetapi gagal ke fase knockout. Dan kalau kita melihat dari 16, kita hapus dulu. Kalau kita melihat dari ke-16 kontestan kali ini bahwa peta kekuatan terbilang cukup merata. Buktinya ialah ada 2 tim dalam daftar 3 besar Euro Club Index berada di kelompok runner-up. Dan juga yaitu Bayer Monchen dan Real Madrid. Kita perhatikan ini. Jadi kalau dari Euro Club Index itu ialah kedua tim ini berada dalam 3 besar tapi justru ternyata menjadi runner-up. Sementara di kelompok juara grup ada 4 tim yang tidak masuk 10 besar Euro Club Index. Yaitu di sana ada AS Roma, ada tim ini juga ya Liverpool gitu. Dan juga ada Totem Hotsports dan juga Basic Task. Jadi ini Basic Task kalau bisa dikatakan itu peringkatnya cukup jauh sekitar peringkat 26. Seperti itu dari Euro Club Index. Dan kalau kita perhatikan juga bahwa format undian yang akan dilakukan itu akan seperti. Jadi kedua tim ini akan ditempatkan pada 2 pot masing-masing berisi 8 juara grup dan runner-up. Kalau Anda perhatikan ini ialah 8 dari klub yang menjadi juara grup. Ada Manchester United, ada PSG, ada Roma, ada Barcelona, Liverpool, Manchester City, Basic Task dan juga Totem Hotsports. Selanjutnya ialah juga ada tim lagi yang ditempatkan di runner-up. Kita tahu bahwa di grup A runner-up-nya ialah Basel dan kemudian di grup B ada Bayern Munchen, Chelsea, Juventus, Sevilla, Shakhtar, Porto dan Real Madrid di grup H. Dan menurut regulasi UEFA juga sebuah tim tidak boleh bertemu atau tidak akan bertemu lawan dari grup yang sama di fase sebelumnya. Itu artinya Manchester United tidak akan mungkin melawan Basel. Tetapi itu juga terjadi juga pada tim-tim dari asosiasi atau negara yang sama juga tidak mungkin bertemu. Itu artinya walaupun Liga Inggris meloloskan 5 wakilnya, ada Manchester United di sana, ada Chelsea, ada Liverpool, ada City, ada Totem Hotsports. Tetapi tim-tim ini tidak akan bertemu satu sama lain. Dan berdasarkan regulasi itu kita lihat bagaimana Chelsea di sini menjadi klub dengan kemungkinan lawan bisa dikatakan satu-satunya wakil Inggris yang jadi runner-up di fase grup dan hanya punya tiga pilihan lawan. Kalau kita perhatikan dia tidak mungkin ketemu Roma dong karena satu grup D, grup C. Tetapi dia masih kemungkinan ketemu PSG, masih mempunyai kemungkinan bertemu Barcelona dan juga ada kemungkinan untuk ketemu Besiktas. Dan saya yakin fans Chelsea, fans The Blues pasti akan berdoa ya sudah lah supaya ketemu Besiktas saja. Mungkin akan lebih besar kemungkinan untuk masuk ke babak selanjutnya. Itu juga berlaku bagi klub lainnya. Kalau kita perhatikan bagaimana juga misalnya kayak Liverpool walaupun dia menjadi juara grup tapi ternyata lawannya juga cukup berat, runner-up. Ada Real Madrid di sana, ada Chelsea di sana, ada Bayern München di sana, ada Juventus di sana, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan memang dari fase ini juga Anda harus mencatat bahwa undian 16 besar Liga Champions ini akan berlangsung di markas besar UEFA di Nyon Suis pada Senin 11 Desember jam 12 waktu setempat. Atau jika kita ukur dengan waktu yang ada di Indonesia itu ialah pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan setelah diundi, tim yang berstatus juara grup akan main away atau tandang terlebih dahulu di layak pertama, yaitu pada 13 hingga 14 dan juga 20 hingga 21 Februari. Dan baru kemudian nilai kedua, main home atau kandang pada 6 hingga 7 dan 13 hingga 14 Maret 2018. Jadi kalau tim Anda ada di sini, ya pastikan saja Anda sudah tahu akan berhadapan dengan lawan yang mana saja dan tentu saja mungkin berbanyak berdoa supaya hasil growingnya ialah sesuai harapan Anda agar tim Anda juga bisa melaju ke fase berikutnya. Dan itu dia kalau kita perhatikan seperti apa kemungkinan drawing yang akan terjadi pada babak 16 besar Liga Champions Eropa.